Hai, selamat datang kembali di channel saya Sedikit orang yang tahu jika dulu pernah berdiri beberapa negara di wilayah Indonesia Sebelum kini berubah menjadi negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI Ternyata terdapat 7 negara yang berdiri di wilayah Indonesia Bagi yang penasaran, langsung kita mulai Terima kasih telah menonton! 1. Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia didirikan pada tanggal 27 Desember tahun 1949 Cakupan wilayahnya meliputi seluruh wilayah Banten, sebagian besar wilayah Sumatera, sebagian wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta Ibu kota negara ini berada di Yogyakarta Untuk memimpin negara ini, Soekarno menunjukkan saat Datuk Mudo sebagai presiden Negara Republik Indonesia merupakan cikal bakal dari NKRI Terlihat dari bukti-bukti negara lain yang langsung memilih bergabung dengan negara Republik Indonesia Dan membubarkan negaranya yang hanya dianggap sebagai negara boneka Negara Indonesia Timur Negara Indonesia Timur didirikan lebih dahulu daripada negara Republik Indonesia yaitu pada tanggal 24 Desember tahun 1946 Di awal pendiriannya, negara ini sebelumnya bernama Timur Raya, namun berubah menjadi negara Indonesia Timur Ibu kota negara Indonesia Timur adalah Makassar, dengan dipimpin oleh presiden yaitu Cokorda Gede Raka Sukawati Cakupan wilayah Indonesia Timur meliputi Pulau Sulawesi, Sunda Kecil, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Kepulauan Maluku Nomor 3 Negara Sumatera Selatan Negara Sumatera Selatan didirikan pada tanggal 30 Agustus tahun 1948 dengan ibu kota di Palembang Cakupan wilayahnya meliputi seluruh Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung Negara ini dipimpin oleh Presiden Abdul Malik Karena sangat lemah dan dirundung suasana tidak aman ditambah perekonomian yang tidak stabil Karena kondisi tersebut, negara Sumatera Selatan memutuskan lebih dulu bergabung dengan negara Republik Indonesia pada tanggal 24 Maret tahun 1950 Nomor 4 Negara Sumatera Timur Awalnya merupakan wilayah bagian dari negara Republik Indonesia Namun pada tanggal 25 Desember tahun 1947 mereka merdeka dari negara Republik Indonesia Wilayah tersebut adalah negara Sumatera Timur Wilayah negara Sumatera Timur mencakup kawasan Sumatera Timur dan sebagian Riau Ibu kota negara Sumatera Timur adalah medan dengan dipimpin Presiden Tengku Mansur Nomor 5 Negara Jawa Timur Negara Jawa Timur berdiri atas dasar Resolusi Konferensi Jawa Timur yang dilaksanakan di Bondowosu pada tanggal 23 November tahun 1948 dan diresmikan pada tanggal 26 November tahun 1948 Negara Jawa Timur dibawahi kepemimpinan Presiden RTP Ahmad Kusumo Negoro dengan ibu kota di Surabaya Negara ini bergabung dengan negara Republik Indonesia pada tanggal 9 Maret tahun 1950 Nomor 6 Negara Pasundan Negara Pasundan berdiri pada tanggal 24 April tahun 1948 Ibu kota negara Pasundan adalah Bandung dengan capupan wilayah meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian wilayah Banten Presiden negara Pasundan kala itu adalah R.A.A.W. Ranata Kusuma Lima Merupakan seorang yang sangat mendukung negara Republik Indonesia Bergabung dan menjadi bagian negara Republik Indonesia pada tanggal 24 Maret tahun 1950 Negara Madura Negara Madura dibentuk pada tanggal 23 Januari tahun 1948 yang dipimpin oleh R.A.A. Cakraninggrat sebagai Presiden Negara Madura Ibu kota negara Madura berada di Pamukkasan dengan cakupan wilayah yang hanya sebatas Pulau Madura dan Pulau Kecil di sekitarnya Terima kasih telah menonton video ini Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax